Banggar DPR RI telah menyetujui rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023. Anggota Badan Anggaran DPR RI mengapresiasi capaian kinerja pemerintah atas realisasi APBN yang cukup efektif. Agung Widiantoro mengatakan, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Pengelolaan APBN tidak hanya harus akuntabel, namun juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Baiknya capaian kinerja yang ditandai dengan turunnya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, namun pemerintah tetap harus memperbaiki sistem dan tata kelola keuangan negara agar APBN dapat terserap secara maksimal dan juga menindaklanjuti hasil temuan BPK. Harus berdampak, bertampak kepada kesejahteraan, bertampak kepada pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Dalam hal ini kami mengapresiasi menurunnya angka kemiskinan, turunnya angka pengangguran terbuka gitu kan, dan juga meningkatnya indeks pembangunan manusia, diantaranya juga mengenai temuan BPK. Ada beberapa kementerian lembaga dan Alhamdulillah sudah tidak terlanjuti dengan baik. Tapi yang paling penting lagi adalah meningkatkan kinerja-kinerja, transparasi dan angkutabel, serta bagaimana kebijakan-kebijakan di tahun anggaran berikutnya ini, pemanfaatan APBN memiliki daya ungkit kesejahteraan ekonomi. Dalam menyusun era PBN 2025, Benggar DPR RI meminta pemerintah untuk memberikan ruang fiskal yang cukup, terutama pada masa transisi pemerintahan, sehingga seluruh target dalam era PBN 2025 dapat tercapai.